selamat menikmati channel Kang Tro pada kesempatan kali ini kita sering mendengar bahwa ada yang bilang ajaran-ajaran leluhur itu banyak katanya ajaran sesat, memujajin karena cara beribadahnya dengan mengaturkan sesaci ataupun dengan berdiam diri tidak sesuai dengan ajaran-ajaran terbaru saat ini sebenarnya kalau kita mau berpikir secara cernih dari ajaran leluhur di Nusantara ini saja di Nusantara ini dulu diajarkan tentang adab ketimuran tata krama, budi pekerti, dan kasih sayang kalau kita telah ah secara detail ajaran-ajaran baru saat ini sebenarnya kalau kita kembalikan puncak dari ajaran terbaru saat ini adalah ajaran lama yaitu akhlak kembali ke adab budi pekerti, tata krama, kasih sayang nah itu sebenarnya ajaran leluhur-leluhur kita terdapat kalau ada yang bilang ajaran leluhur itu sesat berarti orang itu tidak menggunakan akal pikirnya bisa dibilang orang itu orang lupa diri lupa rumahnya sendiri apalagi kalau yang bilang itu orangnya hidup di Nusantara ini karena setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki adab, tata cara sendiri-sendiri dimana kita tinggal di wilayah tersebut kita harus mengikuti tata cara yang ada di dalam wilayah tersebut di saat orang-orang tersebut bilang ajaran leluhur di tanahnya sendiri itu sesat sebenarnya itu orang-orang goblok kalau kita kembali era sekarang dan dahulu kenyataannya lebih makmur era dulu lebih tertata era dulu lebih memiliki ciri khas jati diri budi pekerti tata kerama yang sekarang hilang nah kurangnya kesadaran diri inilah hanya kita mengikuti rasa karena kita merasa menutupi jati diri kita yang sebenarnya kita itu dari mana tinggal di mana tinggal di mana hidup di mana akhirnya lupa sangking bangganya dengan ajaran orang lain menjelek menjelekkan ajaran orang lain menjelekkan ajaran leluhurnya sendiri disinilah yang dinamakan lupa diri lupa jati diri itu yang tidak itu yang tidak disadari nah untuk kita kembali ke puncak ajaran sebenarnya yaitu yaitu keyakinan diri disitu kita akan tahu diri mawas diri orang itu kalau sudah sadar diri tahu diri mawas diri sebenarnya ini puncak dari seluruh ajaran eling lanwas pokdo itu puncak semua ajaran eling marang awa edwi eling kodrati awa edwi eling di mana tempat kita tinggal eling tentang tugas hidup kita ini dihidupkan untuk apa eling dengan yang memberi kehidupan kita agar kita lebih waspada dalam perjalanan hidup kita di saat orang bisa melakukan eling lanwas pokdo pasti perjalannya yuk selamat dunianya yuk selamat apalagi akhiratnya selamat tetapi kalau orang itu sudah tidak eling hanya mengikuti rasa dalam dirinya merasa paling benar paling sempurna paling segalanya akhirnya apa? merendahkan orang lain saling mencaci memaki ini yang banyak terjadi makanya banyak adanya benturan antara satu dengan yang lainnya karena apa? hilang akal sehat budi pekerti tata krama adab adat sudah hilang ajaran-ajaran leluhur yang pernah menjadi cahaya nusantara ataupun cahaya bagi dunia yang dulu banyak orang datang ke sini untuk belajar mengadopsi ajaran-ajaran leluhur kita justru sekarang ditinggalkan oleh anak cucunya kenapa kita tidak kembali ke ajaran leluhur kita sendiri yang sebenarnya ajarannya adalah puncak dari seluruh ajaran yang ada saat ini yaitu adab budi pekerti tata krama cinta kasih itu sudah diajarkan dari leluhur-leluhur kita terdahulu kita tidak boleh lupa diri kita hidup di mana kita makan di mana kita nanti mati juga di mana kalau kita menjelek-jelekkan ibu pertiwi kita sendiri raga kita itu terbuat dari mana dari tanah mana sampai makan itu hasil bumi mana itu yang harus kita sadari jadi untuk orang-orang yang menyesat-nyesatkan ataupun menjelek-jelekkan ajaran leluhurnya sendiri itu adalah termasuk orang-orang yang bodoh yang lupa akan jati dirinya mari kita kembali kesadaran diri kita gali kembali ajaran-ajaran leluhur kita agar cita-cita leluhur nusantara ini bisa terwujud nusantara menjadi toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi seperti dahulu kalah lagi salam terdah salam rayu 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 sagung tumati selamat menikmati